Kenyak juga guys, udah makan berat, gak lengkap rasanya kalau kita gak nyobain dessert. Hmm, kali ini aku bakal rekomendasiin buat kalian dessert legendaris yang ada di Kota Semarang. Langsung aja yuk! Nah guys, kita kan udah nyoba makanan yang berat-berat nih. Belum afdol kalau kita belum nyoba kuliner legendaris dari Semarang. Sekalian kita cuci mulut, penasaran? Tanpa besa basi, kita langsung aja yuk! Oke guys, kita bisa lihat nih kue-kuenya. Tapi guys, disini aku gak pesen kuenya, aku pesen es krim yang katanya lebih melegenda disini. Langsung pesen aja yuk! Mbak, aku pesen es krim Un Simponi, satu porsi ya? Iya. Ya, makasih. Yaudah guys, yuk kita sambil mencari tempat duduk. Dari dekorasi dan tatanannya, kelihatan banget kalau tempat ini sudah berumur ya guys. Bahkan ada lukisan yang sudah berumur ratusan tahun lho. Menilik dari sejarahnya, toko ini sudah ada dari sebelum Indonesia Merdeka. Dibangun tahun 1936, umurnya sudah 83 tahun guys. Konsistensilah kuncinya. Meskipun sudah terkenal dan banyak pelanggan, toko ini gak pernah buka cabang. Dari dulu, tempatnya pun disini aja. Gak kemana-mana. Bangunannya juga gak diubah sama sekali. Paling hanya renovasi tipis-tipis. Saking lamanya, toko ini sudah diturunkan hingga generasi keempat. Dan bangunannya sudah dinobatkan sebagai cagar budaya kota Semarang. Nah, ini dia yang biasa diguru para pecinta es krim. Bentuknya sih gak berbeda dengan yang lain. Tapi rasanya lebih creamy dan milky. Pokoknya enak guys. Kalau penasaran, langsung datang aja. Hanya dengan uang 20 ribuan, kamu bisa mencicipi sajian dessertnya yang melekat di lidah. Mantap, es krimnya udah.